Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat cupang dimanapun anda berada baik dunia nyata maupun dunia gaib yang pastinya masih di atas permukaan air gimana kabarnya sobat cupang mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat untuk memelihara atau berbudidayakan cupang baik sobat cupang ketemu lagi dengan saya Bang kumis cupang di video kali ini kita akan membahas tentang berapa lama telur ikan cupang itu menetas atau kenapa sih telur ikan cupang tidak mau menetas baik jangan di skip jangan lupa di subscribe dan jangan lupa bikin kopi biar mantap biar asoi geboy ah hai 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 baik ya sobat cupang nah kita langsung aja ya kenapa ikan cupang atau telur ikan cupang tidak mau menetas Nah kita bahas dulu munculnya telur karena ada proses perkawinan atau proses breeding nah yang penting syarat breeding sudah kita penuhi apakah dia nanti melakukan breeding atau tidak apasajakah syarat-syarat breeding yang pertama usahakan kedua indukan sudah usia matang ya artinya diusahakan usia matang itu sekitar 5 bulan ke atas yang kedua yang kedua adalah fisik kedua indukan ikan cupang itu tidak jauh berbeda atau tidak terlampau jauh ukurannya ya size-nya usahakan indukan betina agak lebih kecil dibandingkan ukuran indukan jantannya terus yang ketiga adalah secara fisik kedua fisik ikannya terlihat sehat ya tidak ada sakit ataupun tidak ada hal-hal yang bisa membuat salah satu indukan ini kurang tertarik untuk melakukan breeding atau perkawinan lanjut yaitu masalah wadah-wadah diusahakan ditutup ya ditutup dengan seperti ini bisa ditutup jadi breeding yang baik adalah breeding yang tertutup ya seperti ini nah kita lanjut kemudian ketinggian ketinggian air sudah cukup artinya sudah 8-10 cm baru dia bisa dikatakan atau bisa melakukan breeding dengan baik nah kita lanjut artinya setelah dia melakukan breeding apakah dia langsung bertelur atau tidak jadi hanya ada dua yaitu bisa melakukan breeding artinya dia bertelur atau tidak breeding atau tidak menghasilkan telur Nah kita bahas dulu yang dia menghasilkan telur artinya dia sudah breeding itu pun belum tentu nanti belum tentu nanti si ikan cupang ini aku maksud saya si telur ikan cupang ini akan menetas atau tidak jadi banyak faktor ya Hai jadi saya bahas dulu yang sudah bertelur nah bertelur ini bisa jadi karena dia tidak menetas karena yang yang pertama tidak dibuahi yang kedua adalah tidak dirami ada pun faktor lain seperti faktor lingkungan seperti cuaca mempengaruhi tetapi sangat kecil karena si indukan cupang khususnya indukan cupang jantan itu dia lebih mengetahui eh suhu yang diperlukan pada saat proses pengeraman ya jadi seperti suhu itu tidak terlalu eh berbahaya atau tidak terlalu signifikan untuk kegagalan Hai si telur ini bisa menetas ada dua hal yaitu tadi yang pertamanya tidak dirami eh yang kedua adalah tidak dibuahi jadi tidak dirami dan tidak dibuahi pada saat melakukan breeding itu yang tidak menetas nah kalau dia menetas sudah pasti sudah diramin dan sudah dibuahi jadi kalau ditanya misalnya kapan rentan waktu lamanya telur itu bisa menetas biasanya normalnya ya kurang dari satu hari setelah dia bertelur jadi habis dia bertelur telur itu akan kurang lebih satu hari menetas dan paling lama biasanya menurut pengalaman saya adalah tiga hari itu pun karena cuaca tadi ya sobat cupang tetapi sekali lagi indukan jantan ikan cupang ini lebih pintar untuk menstabilkan suhu berapa yang yang diperlukan untuk telur ikan cupang atau telur si cupang tersebut baik coba cupang nah mungkin itu saja informasi singkat kenapa telur ikan cupang tidak mau menetas alasannya ada dua yang pertama tidak dibuahi yang yang kedua adalah tidak diterami informasi singkat ini mudah-mudahan sangat bermanfaat kalau bermanfaat jangan lupa di subscribe Oke sobat cupang gimana kopinya kalau belum habis disikat habis kalau ada komentar ada masukan silahkan komentar di bawah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol